Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Nah hari ini kita akan membahas tentang peralatan kerja bangku yang dimana peralatan tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di atas bangku kerja pekerjaan tersebut antara lain yaitu proses memotong kemudian proses melatakan permukaan, kemudian proses pelubangan yang berikut adalah proses pembuatan ulir, kemudian proses penandaan dan penetik penggores yang terakhir adalah proses pengukuran Proses pembuatan benak kerja di atas bangku kerja pada proses pemotongan dapat digunakan menggunakan gergaji tangan pemotongan dengan kikir, penyayatan dengan tap tangan atau seni tangan penyayatan dengan pahat tangan, penyayatan dengan sekrap tangan Itu proses pemotongan, ini salah satu contoh alat kerja bangku ini gergaji tangan yang dimana terdiri dari gagang dan mata gergaji alat kerja bangku yang berikut adalah penitik jadi penitik ini di ujung sininya runcing kemudian digunakan untuk memberikan titik atau tanda pada benda kerja yang akan kita kerjakan misalnya seperti untuk mengebor selanjutnya ini alat untuk menggores jadi penggores ini kita gunakan untuk memberikan tanda goresan pada benda kerja alat yang berikut yang digunakan adalah alat yang disebut dengan siku yang berikut ragum ragum ini digunakan untuk menjepit benda kerja benda kerja dimasukkan disini ragumnya diputar sehingga dia keluar dan benda kerja bisa disebut agar benda kerja tidak bergerak saat digunakan untuk kerja ini adalah gregor mesin support mosaik 1 gregor jadi posisi mesinnya seperti ini nanti benda kerja dipasang disini bisa nenaikan dan diturunkan sesuai dengan kondisi denda kerja yang akan kita Der alat yang berikut adalah snake snake ini digunakan untuk membuat ulir jadi ini untuk ulir luar menggunakan snake sedangkan untuk ulir dalam kita menggunakan tap untuk ulir dalam ini biasanya untuk baut digunakan untuk mur sedangkan untuk ulir luar itu pada baut ini gagang atau handle snake ini handle untuk tap sikat baja ini digunakan untuk membersihkan benda kerja jadi misalnya ada kotoran karbon atau tanah untuk dibersihkan pahat 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 ini digunakan untuk memahat kemudian yang selanjutnya adalah kikir ini kikir yang digunakan untuk meratakan benda kerja ini kikir bulat selanjutnya ini meja perata berikut adalah ini alat untuk memotong untuk memotong pipa yang ini selanjutnya flooring tool nah ini untuk membekarkan diameter pipa yang kecil bel dan pot pan nah ini untuk melubangi di packing di pack mesin ini alat press oke itu beberapa penyampaian tentang penggunaan peralatan kerja bangku sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati